Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Ibasika TV, bertemu lagi bersama kita di acara podcast Mahasantri Semoga dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton acara ini Selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin Nah, sebelum masuk ke sesi perkenalan nih Kalian udah nonton belum episode-episode sebelum episode ini? Karena episode-episode sebelum episode ini itu gak kalah menarik sama episode hari ini Ada yang membahas seputar Mahasantri Ada yang membahas seputar anti-generasi stroberi Ada yang membahas tentang personal branding as a muslimah Terus yang terakhir kemarin ada yang membahas tentang hidup lagi capek-capeknya Apa sih yang harus kita lakuin? Nah, habis ini jangan lupa di cek ya Oke, sekarang masuk ke sesi perkenalan Perkenalkan nama aku Nafilah Aku Mahasantri semester 2 di Mahatali Ibn Abbas Aku disini berkesempatan menjadi host Otomatis aku gak sendiri nih Aku ditemenin sama pembicara yang insya Allah dan masya Allah Baik hati dan tidak sombong Tidak lain dan tidak bukan adalah teman aku sendiri Siapakah dia? Mari kita kenalan Halo sahabat Ibaskat TV Perkenalkan nama aku Akhila Hairani Aku biasa dipanggil Akhila Saat ini aku Mahasantri semester 2 di Mahatali Ibn Abbas Klaten Halo Akhila Halo Nafilah Apa kabar nih Akhila hari ini? Alhamdulillah baik Nafilah sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selama aku bisa mencukuri keadaan aku Insya Allah aku selalu baik Masya Allah jawabannya bagus banget ya ini Akhila ngomong-ngomong kita ini kan udah semester 2 ya Akhil Berarti kita udah melewati 1 semester di Mahatali ini Ya Kehitungnya kita udah setengah tahun lebih disini Gimana Akhil rasanya udah melewati 1 semester kemarin? Kasanya itu Masya Allah Ada senangnya Terus kasah banget perjuangannya Dan sesekali itu ada selingan bosen atau capek gitu Cuman dari berbagai kasah itu Saat ini aku gak bisa mendefinisikan ya gimana kasah tersebut Iya iya Tapi kalau capek gitu Akhila sempet ngeluh gak Akhil? Iya Karena menurutku manusia itu gak berlepas sedikit mengeluh Iya Cuman sebagai seorang muslimah Harusnya kan kita bisa menempatkan kita berkeluh kesah kemana Kita punya Allah Kita bisa mengadu dan berkeluh kesah kepada Allah Oke Masya Allah jawabannya Akhila Akhila kalau boleh tahu jenjang Mahatali ini tuh jenjang apa sih? Jenjang Mahatali sendiri itu setelah SMA Atau biasa kita sebut dengan kuliah Oh berarti sama kayak kuliah yang di luar ya Gil? Iya sama bedanya kita di asrama Oh Akhila ngerasa gak akhil bedanya ketika dulu di Akhila SMA Sama sekarang ketika Akhila udah masuk Mahatali Perbedaannya signifikan sih gak begitu rasa ya Karena mungkin aku lulus sama masuk ke Mahatali itu jaraknya gak jauh Nah tapi yang aku rasa secara emosional itu berbeda Apalagi kan kita disini itu satu kompleks ya dengan adek-adek SMA Secara gak langsung kita dituntut untuk lebih dewasa Kita bisa mengayomi adek-adek dan kita menjadi contoh yang baik untuk mereka Oke Jadi hari ini di episode 5 podcast Mahasantri Kita akan membahas tentang sesuatu yang terjadi Banyak di kalangan kita ya Gil Terutama mungkin kita nih Iya mungkin nih Jadi hari ini kita akan membahas tentang Udah kuliah tapi kok masih takut sih jadi dewasa Nah ngomong-ngomong tentang kuliah nih Akhila Tentang dewasa sendiri nih Menurut Akhila dewasa itu apa sih? Apalagi kan definisi dewasa setiap orang itu kan beda-beda ya Gil Mungkin aja nih definisi di aku sama di kamu mungkin aja beda Kayak contohnya gini aku dulu nih ya Gil Oke boleh nih Definisi dewasa menurut aku itu dia tahu mana yang baik mana yang gak baik Tapi gak cuma stuck di tahu doang Kalau cuma tahu kan anak kecil mungkin bisa ya Gil Tapi kalau dia udah dewasa itu setelah dia tahu mana yang baik mana yang gak baik Dia bakal pilih mana yang baik gitu Gil Gimana menurutmu? Menurut aku apa yang disampaikan nafila ini bagus banget ya Secara yang disampaikan dalam Islam juga ketika kita sudah balik ya Seseorang itu akan terkena beban menjalankan syariat-syariat Nah otomatis kalau kita udah dikasih beban melakukan syariat-syariat ini Kita kan udah tahu apa yang harus kita lakukan yang baik untuk diri kita Dan kita menghindari apa-apa yang gak baik ini untuk diri kita Nah menurut aku sendiri nih definisi dewasa itu Apa yang keluar dari diri kita ada yang menahan Jadi ada batasannya gitu Ada remnya gitu ya Gil Iya nah contohnya kayak gini nih yang sederhana aja ya Di usia kita yang 20 tahun Atau ya mungkin sekitaran itu ya bisa kurang bisa lebih nih Kita itu lagi senang-senangnya jajan Iya benar benar Apalagi sekarang instant banget tuh Iya apalagi kan udah ada gadget Dan fitur-fitur di gadget itu kan udah canggih ya Ketika kamu pesen sesuatu Kamu tunggu di rumah aja udah datang sendiri gitu Benar benar segampang itu ya Iya nah ini kebanyakan dari kita Anak-anak muda itu kurang bijak menggunakan fitur tersebut Seharusnya ketika kita udah beranjak dewasa Kita udah bisa memilih atau memplot-plotkan Apa ya Yang kita butuhkan dan yang bisa kita tunda Kayak kebutuhan primermu itu yang mana Kebutuhan sekundermu itu yang mana gitu Sehingga ketika kita udah bisa memplot-plotkan kebutuhan tersebut Kita akan mendahulukan apa yang menjadi prioritas kita Dan menunda yang sekedar hawa nafsu gitu Nah selain apa yang keluar dari diri kita itu ada batasannya Ada yang menahan Ada juga nih Apa yang masuk ke diri kita itu ada filternya Jadi ada yang nyaring gitu Nggak semuanya bisa langsung masuk nih ke diri kita Contohnya kayak ketika kita dihadapkan sama sebuah masalah Kita itu nggak langsung ngejudge itu seperti ini Seperti ini Nah kita bisa memprosesnya terlebih dahulu Kita juga bisa mencari fakta-faktanya Kita melihat dengan sundut pandang yang lain Nah ketika kita udah bisa menyimpulkan nih yang benar Kita akan mengambil keputusan yang final Kita udah matang memikirkannya gitu Berarti ini termasuk juga kalau ada omongan orang nih Dari luar Itu kita nanti jatuhnya nggak langsung sakit hati gitu ya Gil Iya itu juga termasuk ke definisi Yang masuk ke diri kita itu ada yang nyaring Berarti definisi dewasa menurut Akilah itu Apa yang ada Apa yang keluar dari diri kita itu ada remnya Terus apa yang masuk ke diri kita itu semacam ada filternya gitu ya Gil Berarti nggak semuanya itu langsung keluar Semuanya nggak langsung masuk gitu ya Gil Ya bisa dikontrol lah Oke oke Akilah menurut Akilah nih Sebenarnya jadi dewasa itu enak nggak sih Gil? Menurut aku ya Tergantung persepsi kalau aku sendiri Pasti ada enaknya ada enggaknya Cuman menurut kebanyakan orang nih ya Aku sering dengar itu Pada bilang dewasa itu nggak enak Oh iya benar Aku juga sempat dengar kayak gitu sih Gil Nah kalau menurut aku tanggapan hal itu tuh Tergantung bagaimana kita melihatnya ya Kita kan punya fikiran yang berbeda-beda Mindset yang berbeda-beda Sehingga kita ketika melihat suatu hal Kita menyikapinya nggak bisa disamaratakan Cuman yang perlu kita ketahui nih Kalau kita menjudge Dewasa itu nggak enak Kita merasa dewasa itu rumit Ya Allah akan menjadikan itu seperti apa yang kamu sangka gitu Kan Allah itu kan bersama prasangka hambanya ya Ketika kita merasa itu sulit Ya Allah jadikan itu sulit Nah sebaliknya ketika kita merasa itu mudah Insya Allah Allah kasih jalan yang mudah untuk kita Berarti itu semua tergantung mindset ya Gil Iya benar Oke Akilah ini aku pernah dengar nih katanya Yang bikin dewasa itu nggak enak Itu salah satu faktornya Pertemanan makin sempit Jadi kayak temen yang lama Yang dulu itu udah banyak Terus makin lama makin sedikit Itu benar nggak Gil Sekarang nih sebelum aku jawab ya Aku nanya dulu nih sama Nafilah Oke boleh Setelah Nafilah lulus kuliah Setelah Nafilah lulus SMA Nafilah ngerasa nggak Kalau yang ketemu itu sama orang itu-itu aja Ngerasa sih Gil Apalagi kan kita mondok nih Terus kalau pulang itu Paling ketemunya sama keluarga doang Kalaupun main itu cuma sama temen terdekat doang Selainnya cuma sebatas chat WA Sebatas DM Instagram gitu doang Nah itu Ini kan kasah banget ya Semakin dewasa Pertemanan itu semakin sempit Sebenernya ya nggak Nggak semua itu benar Mungkin Karena ada beberapa faktor ya Yang mempengaruhi hal itu Seperti Trust issue Trust issue sendiri itu kan Karena kita pernah dikecewakan Oleh orang yang kita percayai Semacam trauma gitu ya Gil Kadang ada orang-orang yang sampai trauma Terus dia jadi menutup diri nih Imbasnya ke apa Dia jadi pilih-pilih temen ketika bergaul Karena dia takut keulang kejadian yang sama Seperti dulu Nah selain trust issue Ada juga Kita semakin dewasa Kita punya prioritas masing-masing dan kita nggak punya waktu Sebenernya bukan kita nggak punya waktu nih Tapi kita membatasi Karena kita udah habis waktunya untuk melakukan prioritas kita Kita sekolah atau kita kuliah, kita kerja Sehingga kita udah nggak punya waktu luang untuk main-main Nah ini nih yang bikin kita kesulitan Untuk ketemu sama teman-teman kita gitu Sehingga kita merasa kalau Dunia kita itu ya sempit gitu Itu-itu aja ketemunya Nah selain itu Yang ini karena pengaruh media sosial Nah kalau pengaruh media sosial sendiri itu tergantung kita ya Menanggapinya gimana Cuman Untuk sebagian orang ketika dia melihat postingan temannya Entah itu di story Entah itu postingan Itu dia semakin sering melihat Semakin dia ngerasa Ini kok nggak punya teman ya Rasanya kayak kok aku nggak diajak sih gitu ya Nah bisa jadi dia nggak diajak Karena dia terlalu sibuk Bisa jadi emang Itu timbul dari pikiran dia sendiri Oke 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 Nah tipsnya apa nih Kalau kita rasa pertemanan kita semakin sempit Coba kita sadari dulu nih Kayak yang Nafilah bilang ya Teman-teman yang Nggak begitu deket itu paling Chat aja Sebatas chat Coba kita lihat teman-teman kita itu kan Udah banyak ya Apalagi kita Sekolah dari jejang TK SD SMP SMA Dan saat ini kuliah itu Temannya udah banyak banget Benar ya Belum lagi kalau dia itu ikut seminar Ikut lomba Atau ikut sebuah komunitas Itu kan luas banget pertemanannya ya Apalagi kalau dia ternyata punya teman di rumah Nah itu juga Yang jadi masalahnya adalah Kita mau menghubungi mereka atau enggak Nah kalau kita emang mau punya pertemanan yang lebih luas Atau kita pengen ngobrol lagi sama teman-teman yang lama Ya kita coba perbaiki komunikasi kita dengan mereka Oke Gila selain pertemanan makin sempit Yang bikin dewasa itu katanya nggak enak Kira-kira ada apa lagi Gila faktor yang lain Untuk yang ini Ini sering banget nih Kita Mungkin aku sendiri ngerasain Nafilah sendiri ngerasain ya Apa tuh Yaitu over thinking Over thinking tentang apa ini Gila? Tentang masa depan Oh ya bener juga ya Apalagi kan kalau udah dewasa Otomatis tuh mikirnya kayak Habis ini aku harus kerja apa ya Habis ini aku harus ngapain lagi nih Ya bener kan Jadi over thinking sendiri itu kan Sebenernya kita memikirkan hal-hal Yang di luar kontrol kita Secara berlebihan Kayak jatuhnya tuh Kita nggak fokus sama apa yang kita lakuin sekarang Tapi kita itu malah mikir Nanti-nanti itu akan terjadi apa Bahkan mungkin hal-hal yang kita pikirkan aja itu Belum tentu terjadi gitu Berarti over thinking disini itu sama aja maknanya dengan Cemas sama masa depan gitu Gila? Ya kurang lebih cemas sama masa depan itu sama Seperti over thinking disini Nah Over thinking disini Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut juga ya Seperti yang pertama itu Karena kita sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain Tapi bukannya membandingkan diri sendiri sama orang lain itu baik ya Gila? Ada baiknya dan ada buruknya nih Kalau kita berlebihan itu pasti buruk ya Sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan nggak baik nih Nah kalau untuk membandingkan diri sendiri Kalau kita bisa ngambil sisi positifnya Itu bisa jadi batu loncatan untuk kita menjadi sukses Tapi kalau kita nggak bisa ngambil sisi baiknya Kita sendiri malah terjebak gini di kata seharusnya Kita ngelihat pencapaian orang Eh aku harusnya bisa nih Jadi kayak dia Atau mungkin Eh aku bisa nih lebih baik dari dia Gitu Contoh-contohnya Nah selain membandingkan diri sendiri Ada juga Kita kebanyakan referensi Kita sering banget ngelihat-ngelihat dari Pencapaian orang Kita ngelihat dari Beberapa postingan Atau intinya yang ada di media sosial luas itu Sering kita tonton Jadi kita bingung memilih tujuan hidup Nah kadang juga Banyaknya referensi itu malah bikin kita ragu Ini kita ambil keputusan itu udah benar belum ya Jadi jatuhnya kayak Kita nggak yakin sama tujuan hidup kita itu apa Tadi ya Gil karena terlalu banyak lihat orang-orang ya Gil Ya dia punya banyak Apa ya referensi Dia punya banyak patokan gitu Jadi dia bingung harus menentukan Seperti apa dirinya Padahal kan Seharusnya kita cukup Jadi lebih baik Dari versi diri kita aja Kita cukup jadi diri sendiri Kalau kita cukup nih Insya Allah kita jadi lebih bahagia Dari faktor-faktor yang bikin kita Overthinking sama masa depan ya Gil Kira-kira ada solusinya nggak? Pasti dong Setiap masalah itu kan ada solusinya ya Oke aku kasih tahu nih beberapa ya Yang pertama yang menurut aku paling penting ini Kita harus mencoba menerima diri sendiri Menerima itu apa ya? Kita menerima kekurangan kita Kita menerima kelebihan kita Kita berdamai dengan masa lalu kita Yang buruk ataupun yang baik Itu kita harus bisa menerima semua yang Allah kasih Iya benar Karena ketika kita udah bisa menerima itu semua Kita mencintai diri sendiri Kita akan mencintai Allah Kita akan bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita Nah selanjutnya Setelah kita bisa menerima keadaan diri kita Kita harus mulai fokus sama diri kita Kita fokus mencari tujuan hidup nih Kamu itu disini di dunia mau ngapain? Ini maksud aku berlepas dari konteks kita di dunia harus beribadah ya Karena kan itu wajib setiap muslim nih Nah kalau kita udah bisa menentukan tujuan hidup kita Kita akan mencari hal-hal apa yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai tujuan itu Semisal nih kayak Nafilah punya cita-cita atau punya tujuan Nanti aku pengen jadi dosen nih Wih amin Nah kan kalau Nafilah udah punya tujuan hidup Pasti Nafilah itu cari hal-hal apa sih yang bisa bikin aku jadi dosen yang baik Jadi dosen yang berkualitas Nah bisa jadi Nafilah ikut seminar Atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan Sehingga dari situ kita bisa mengembangkan bakat yang kita punya Oke nah yang selanjutnya ini Karena overthinking itu yang keluar adalah kata-kata negatif ya biasanya Ini kita harus mulai mengatur kritik yang keluar dari kepala kita Kebanyakan kata-kata yang kita keluarkan yang kita pikirkan itu menjatuhkan mental kita ya Karena dia kata-kata negatif nih Nah cara mengaturnya itu boleh deh kita coba dengan mengganti kata-kata negatif tersebut menjadi kata-kata positif Sehingga kita bisa menyemangati diri kita untuk mencapai tujuan hidup gitu Tapi emang ngatur kritik di kepala itu susah banget gitu Kayak nih kita udah mencoba satu hal terus kita gagal tuh Nanti tuh kita mesti ya Allah gini aja kok aku gak bisa gitu gitu Nah kalau kita udah mulai berpikiran seperti itu Coba kita pelan-pelan seperti apa yang aku bilang tadi ya Ya perubahan itu kan kita gak langsung bisa berubah nih Kita harus mulai dengan sedikit demi sedikit Kita yang pasti kita itu harus jadi lebih baik dari hari kemarin Dan hari besok harus jadi lebih baik dari hari ini gitu Oke satu pertanyaan lagi Akilah Gimana menurut Akilah Tentang orang yang dia itu umurnya udah tua Maksudnya dia udah dewasa Udah gak anak-anak lagi Tapi sifatnya itu masih kekenak-kenaan Atau belum dewasa Itu kenapa bisa kayak gitu Gil Oke sebelum aku menjawab Ini pemikiran seperti ini itu relate sama salah satu film animasi Oke gimana tuh Gil ceritanya Jadi ceritanya itu si tokoh utamanya Dia punya suatu kelebihan Yang hanya bisa dipakai ketika dia masih muda Ya sekitar anak-anak atau remaja lah Jadi disitu diceritakan bahwa si tokoh utamanya itu kekal Dia jadi anak-anak terus gak bisa tua gitu Di film itu tuh sangat menggambarkan bahwa dunia anak-anak itu enak banget Seru gitu berwarna Menyenangkan gitu Sebaliknya nih dunia orang dewasa Dunia orang tua itu suram banget ngebosenin gitu Nah pemikiran-pemikiran seperti ini kan sering kita temui nih Di orang-orang zaman sekarang Dia sudah mulai berumur tapi Sifatnya masih kekanak-anakan Nah bisa jadi orang-orang tersebut Dia belum siap menghadapi fase dewasa Dia masih terjebak di Enaknya jadi anak-anak Oh gitu Tapi emang jadi anak-anak itu seenak itu Gil Kayak contohnya aja ya Dulu pas kita kecil nih Kita kan pernah nih Apa malah sering ya Kita nyenggol gelas Atau kita jatuhin piring Itu kan nanti pasti jatuhnya Kita cuma dimarahin sama ibu kita ya Gil Urusan beresin itu nanti pasti ibu kita Sekarang pas kita besar nih Kita numpahin air dikit Itu mesti kita udah langsung disuruh beresin Disuruh ngepel gitu Kayak seakan-akan tuh Kamu tuh udah besar Harusnya kamu udah bisa tanggung jawab Sama apa yang kamu lakuin gitu Ya itu kan kerasa banget ya Sebenernya perbedaan masa anak-anak Dan masa dewasa Yang harus kita sadari adalah Dewasa itu perlu kita siapkan Jadi ketika kita udah masuk ke fase dewasa Ya kita udah siap untuk menerima beban Kita udah siap mempertanggung jawabkan Apa-apa yang udah kita lakuin gitu Nah tadi kan kita udah bahas Banyak banget ya Gil Seputar kedewasaan Mulai dari definisi dewasa Terus tadi kita nyebutin kenapa Dewasa itu gak enak Faktornya karena Pertemanan makin sempit Atau mungkin karena Overthinking Sama masa depan tuh Nah kita juga udah Nyebutin solusi-solusinya nih Gil Terus tadi pembahasan terakhir kita Kenapa ada orang Dia udah tua Udah dewasa Tapi sifatnya masih kekenak-kenaan Berarti karena tadi ya Gil Dia terjebak sama Enaknya anak-anak Gitu Gil Iya bener Oke Dari judul yang kita ambil hari ini Tentang udah kuliah Tapi kok masih takut sih jadi dewasa Itu sebenernya dewasa itu gak semenakutkan itu ya Gil Iya menurut aku gak semenakutkan itu ya Ya kembali lagi ke persepsi kita masing-masing Gimana kita menyikapinya gitu Lagipula kan fase dewasa itu fase yang gak bisa kita lewatin nih Ya sebisa mungkin kita jalani Dan kita melakukan hal-hal yang Itu baik untuk kita Istilahnya kayak kita harus menjalani hidup itu Dengan baik Nah caranya ini menjadi Baik itu gimana Ya kita melakukan Apa-apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi Apa yang Allah lah kan nih Gitu Kalau semisal nanti Ketika kita menjalani proses dewasa Di tengah-tengah kita Dapat ujian nih Gil Apalagi kan ujian itu kan datangnya gak Cuman satu kali datang terus dia selesai Satu kali datang selesai Dia kan kadang datangnya secara bareng-bareng Gil Secara bertubi-tubi gitu aja Gimana sih cara ngadepin ujian itu Oke Untuk menghadapi ujian ini Allah sendiri kan Berfirman nih dalam Al-Quran Wasta inu bisa beri wasolah Nah mintalah pertolangan kepada aku Kepada Allah Dengan apa? Ya dengan bersabar dan dengan sholat Ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian Selain kita mempertebal bersabar Ya kita harus lihat Ini sholat kita itu udah benar belum? Kita udah sholat tepat waktu belum? Atau ketika kita sholat itu ya Sebagai menggugurkan kewajiban aja Nah ini nih yang harus kita Lihat lagi Sholat kita itu udah benar belum? Karena kalau kita memperbaiki sholat Insya Allah Allah menyempurnakan hidup kita Aku juga pernah baca nih Gil Salah satu kutipan dari sahabat Umar bin Hotob Beliau berkata Jagalah sholat kalian Karena ketika kalian menjaga sholat Atau ketika kalian nanti kehilangan sholat kalian Kalian akan kehilangan segalanya gitu Ya benar Masya Allah itu Ibaratnya kayak Kalau kita itu gak memperbaiki sholat Sholat kita itu belum baik Tapi kita itu minta kesuksesan sama Allah Lucu banget kan Benar-benar Berarti emang harus sholatnya benar dulu Baru nanti Allah bakal mensukseskan kita gitu ya Gil Ya Insya Allah itu Oke Masya Allah pembahasan kita hari ini sangat berbobot ya Gil Masya Allah ini waktu kita bermanfaat ini Alhamdulillah Oke sahabat Ibas KTV Karena kita udah membahas panjang lebar nih Tentang kedewasaan Otomatis kalian udah tau dong Apa itu makna kedewasaan Dan tentunya kalian punya definisi dewasa masing-masing Nah setelah ini jangan lupa Dispil di kolom komentar ya guys Oke karena kita udah sampai di penghujung acara Semoga pembahasan kita hari ini Bermanfaat untuk kalian semua Terutama untuk diri kita pribadi Kita pamit undur diri Aku Nafilah Aku Akilah Terima kasih sudah menonton podcast hari ini Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton podcast hari ini